Pemirsa polisi menangkap lima tersangka penganiayaan sejumlah petugas pemakaman COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya petugas pemakaman dianiaya karena menolak keluarganya dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19. Polisi membuat tiga laporan atas kasus penganiayaan petugas pemakaman COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari keterangan saksi dan korban penganiayaan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka berasal dari satu keluarga. Dan hasil penyidikan berubah menjadi lima tersangka. Dan hari ini mereka juga kita lanjutkan untuk pemeriksaan para korban. Karena para korban kemarin baru kita mintakan visum dan belum bersedia dimintai keterangan mungkin kondisinya masih kurang sehat. Sebelumnya keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia menganiaya petugas pemakaman COVID-19 rumah sakit Muhammadiyah Palangkaraya di pemakaman Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keluarga pasien marah karena menolak jenazah keluarganya dimakamkan di pemakaman COVID-19 karena merasa keluarganya tidak terjangkit COVID-19 dan hasil swab tes belum keluar. Menurut keluarga, almarhum masuk rumah sakit dengan gejala penyakit lambung. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, AINews, Maborkan.